Oke teman-teman sekarang kita masuk ke dalam materi kita yang bernama keluar hapus semua kode ya sebenarnya kalian sudah pernah hapus sih jadi perintahnya adalah clear ya clear kita clear ini terminal saya yang kemarin kemungkinan besar kalian sudah keluar ya dari terminal ini jadi saya ikutin kalian aja saya close ya saya buka terminal lagi nah ini nah ini kan masih kosong ya contohnya ya jadi perintahnya adalah clear ya contoh saya buat saya mau buat file dmkadir ya jangan deh saya mau pindah direktori nah jika kalian sudah menghafal nama-nama direktori ya sebenarnya menghafal nama-nama direktori ini mudah ya teman-teman jadi hafalkan aja bahwa huruf yang pertama adalah huruf kapital ya saya mau pindah ke direktori dokumen caranya kalian sudah paham ya semestinya CD ya terus dokumen nama direktornya apa nah kita serba dari direktori dokumen terus saya mau pindah kalian ke direktori cek aja lewat sini gasa kita nggak cek lewat server ya Oke kalau kalian mau cek juga silahkan ya karena saya sudah hafal kita LS nah ada folder A yang sudah kita buat kemarin ya belum kita hapus Oke kita langsung aja pindah ke direktori A kita ya CD A ya terus LS lagi ya untuk mengetahui ada apa aja ya ternyata di direktori ada file yang bernama index.html nah ini ya betul ya Nah sudah kayak ini aja ya Nah ini ada tiga ya sementara contoh saya awur-awuran aja ya ini kalau awur nah kayak gini ya contoh kalian menuliskan banyak eh apa namanya kode di sini ya kalian risih ingin menghapus ya karena kalau keluar lagi kan repot ya jadi kalian tuliskan aja kodenya adalah clear untuk membersihkan semua ini ya kayak gitu jadi kodenya clear jadi kita sudah berhasil kalian sudah mengerti ya cara menghapus eh semua kode yang ada di terminal ya jadi mungkin segini dulu ya video kali ini mengenai hapus semua kode ya video ini singkat sekitar dua ataupun tiga menit ya jadi kodenya yang tadi adalah cuman clear ya teman-teman kalau nggak ada kodenya nah ini juga nggak ada error ya kan sama aja jadi perintahnya clear itu untuk menghapus kode yang sudah kalian buat contoh saya buat folder seperti buat apa namanya acak-acakan kayak gini ya dengan nama perintah acak-acakan ghg di enggak ini enggak ada ini perintah ghg ini ya ini ada sih sebenarnya sih tapi enggak usah deh nggak usah diperdulikan kita hanya belajar menghapus semua kode yang sudah kita buat aja ya pesintasnya adalah clear ya teman-teman clear lalu enter kita sudah bisa menghapus semua kode yang sudah kita buat oke sekian dulu video kali ini semoga kalian paham dan bermanfaat buat kalian semua bye bye okay you